Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempersetasikan materi yaitu Desa Wisata Halal, Konsep dan Implementasinya di Indonesia yang dikutip dari Jurnal Adi Nugraha 2018, Jurnal Human Fala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maura Sidi Bunda Prima dengan NPM 2014151008 dari Kelas Kutanan A Mata Kuliah Ekowisata. Di sini yaitu tersaji daftar isi, yang pertama pendahuluan, kedua metodologi, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Terkait dengan peran sektor pariwisata, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi saja, melainkan juga dapat mendukung pembangunan dari aspek sosial dan budaya. Salah satu bentuk upaya dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata adalah melalui pengembangan desa wisata. Pada tahun 2011, jumlah desa yang dikembangkan menjadi desa wisata adalah sebanyak 569 desa, yang kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 978 desa wisata, dan pada tahun 2013 menjadi 980 desa wisata. Sementara itu, pada tahun 2014, Kemen Parancraft menargetkan pengembangan 2.000 desa wisata di Indonesia. Meningkat jumlah desa wisata di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut, yang disajikan pada gambar satu yaitu grafik peningkatan jumlah desa wisata di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari pengembangan desa wisata tersebut adalah untuk membentuk masyarakat yang memahami dan sadar mengenai adanya potensi pariwisata di wilayah mereka sendiri, sehingga dapat menciptakan suatu objek wisata yang kreatif. Yang kedua yaitu metodologi. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategian perpustakaan yaitu penulisan yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, bahan-bahan bacaan lainnya yang masih ada relevansinya dengan topik penelitian ini. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan terdiri atas pandangan Islam tentang halal, pengertian wisata syariah, potensi pariwisata halal di Indonesia, kerangka konsep-konseptual desa wisata halal, dan implementasi konsep desa wisata halal. Yang pertama yaitu pandangan Islam tentang halal. Islam memperkenalkan konsep halal, haram, dan mubazir sebagai prinsip dasar dalam mengatur kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat darurijiah, priah atau primer, hajiah, sekunder, maupun taziniat, tersier, yang dikutip dari Muhammad 2004. Selanjutnya yaitu pengertian wisata syariah atau halal turisme. Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Yang dikutip dari A. Anjailani tahun 2017. Hal yang fundamental dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna halal di segala aspek kegiatan wisata melalui dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Selanjutnya yaitu potensi wisata halal di Indonesia. Potensi jumlah wisatawan Indonesia dapat dilihat dari States of the Global Islamic Economy 2013 report bahwa tingkat belanja wisatawan di Indonesia mencapai 12,5% dari seluruh nilai belanja pariwisata di dunia. Tingkat pertumbuhan muslim yang berwisata di dunia lebih banyak dibandingkan tingkat pertumbuhan wisata mancanegara yang lain. Sebagai catatan, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mencapai 8,8 juta turis dengan total 1,66 miliar USD. Pariwisata di Indonesia saat ini mengalami juga peningkatan seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut. Yang disajikan pada gambar dua yaitu peningkatan kunjungan wisata triwulan ketiga 2015 yang disajikan pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual desa wisata halal. Desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas, baik berupa desa tarik atau keunikan fisik lingkungan alam, pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan mengembangkan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga daya tarik pedesaan tersebut mampu menggerakkan kunjungan wisata ke desa tersebut serta menumbuhkan aktivitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang disusun dari tim penyusun 2014. Selanjutnya yaitu pada dasarnya tipologi desa wisata didasarkan atas karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimiliki dapat dikelompokkan dalam empat kategori yang dikutip dari Dini, Andriani, dan kawan-kawan 2015 yang terdiri atas keunikan sumber daya budaya lokal, keunikan sumber daya alam, perpaduan, keunikan sumber daya alam, budaya, dan keunikan aktivitas ekonomi kreatif. Yang disajikan pada gambar empat itu topologi desa wisata. Selanjutnya yaitu ada pun desa wisata syariah atau desa wisata halal merupakan sebuah pemikiran atau gagasan tentang integrasi antara desa wisata, wisata syariah, dan kreatif lokal, karakteristik sumber daya, dan keunikan yang dimiliki oleh desa tertentu. Konsep integrasi pemikiran ini dapat digambarkan pada gambar berikut. Yang disajikan gambar lima yaitu integrasi desa wisata dan desa halal. Yang selanjutnya yaitu implementasi konsep desa wisata halal. Paradigma baru pada kajian desa wisata halal berkaitan erat mengenai persoalan manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, bahkan manusia dengan Tuhan. Hal ini menyangkut berbagai alasan yang dikutip dari Unggul Priyadi 122. Yang disajikan pada gambar berikut yaitu pariwisata bukanlah suatu kegiatan berada di ruang hampa namun bersentuhan langsung dengan hidup dan kehidupan. Yang kedua yaitu pariwisata bersifat sangat dinamis dan kreatif. Yang ketiga yaitu pariwisata tidaklah eksklusif, maksudnya pariwisata tidak hanya menyangkut suatu bangsa tertentu. Yang terakhir yaitu pariwisata selalu mempertemukan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda. Berdasarkan paradigma baru dan pembangunan pariwisata tersebut, maka urgensi aspek sumber daya manusia sebagai wisatawan atau sebagai tuan rumah menjadi sangat relevan untuk menunjang keberhasilan pengelolaan daerah tujuan wisata. Dalam hal ini desa wisata halal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek muamalah sebagai pengejauhan tahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik wisata dalam perspektif syariah senantiasa dilandasi terwujud sebagai kebaikan masalah bagi masyarakat baik masalah di dunia maupun akhirat secara agregat serta simultan. Sekian presentasi yang saya lakukan. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.